Intro DPP LDI menggelar pelatihan jurnalistik tingkat mahir dasar untuk menangkal jurnalisme negatif. Acara ini diadakan di Ponves Wali Barokah Kediri pada 27 hingga 28 Agustus 2022. Dengan tema, Membangun Jaring Komunikasi dan Informasi untuk Memberitakan Kontribusi LDI dalam Gerakan Masyarakat Madani. Dua ratusan peserta perwakilan dari Ponves, DPW, dan DPD LDI sejawa dan Bali mengikuti pelatihan jurnalistik ini. Ada pula yang datang dari Kalimantan dan Sulawesi. Ketua Umum DPP LDI, Kiai Haji Kliswanto Santoso dalam sambutan menjelaskan, perkembangan teknologi digital harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk memasifkan pemerintahan positif. Ia berharap peserta semakin masif menyiarkan kebaikan LDI dengan memegang teguh prinsip jurnalisme positif. Karena inilah media yang bisa mensiarkan, satu, mensiarkan kebaikan, yang kedua, bisa menjadi dakwah bilhal, yang ketiga, bisa menjadi amar-maruf bilhal. Ini adalah sesuatu yang baik untuk kita, untuk kita kembangkan. Maka saya mengapresiasi sekali pelaksanaan multi-clad digital jurnalistik ini, karena memang semua potensi yang ada di daerah-daerah, di pusat maupun di daerah-daerah, sudah harus mulai mengembangkan. Karena banyak hal kegiatan positif yang sudah kita laksanakan, perlu untuk kemudian kita publikasikan secara maksim, secara positif pula. Sementara Ketua Pompresuali Barokah Federik Yayi Hadi Sunarto mengungkapkan, kontribusi LDI melalui delapan bidang pengabdian perlu diinformasikan dan dikomunikasikan ke masyarakat luas. Caranya, kemas berita dengan santun dan hindari hal yang dapat menyinggung. Ya tentu kita tetap kembali kepada komitmen kita agar menggunakan media apapun, terutama media yang berbasis media sosial, kemudian media-media mainstream lainnya ini, supaya mereka tidak terprovokasi dan mengikuti, karena Alhamdulillah di pondok pesantri ini pernah dilakukan semacam pembekalan bagi para santri untuk bijak menggunakan media yang ada. Dunia maya menjadi tempat seseorang dengan mudah menyebabkan hal baik ataupun buruk. Inilah alasan DPP LDI membentuk kelompok kerja LDI News Network atau Lines yang hadir untuk menyebabkan jurnalisme positif sejak 2013. Menurut Ketua DPP LDI Rulikus Wahyudi, pelapian jurnalistik tingkat mahir dasar kali ini dapat membangkitkan konsistensi tim lain seluruh wilayah. Ini sangat membanggakan pagi kami, pengurus DPP, karena program kami bisa berjalan, kami berharap kegiatan ini bisa membangkitkan teman-teman di daerah, teman-teman bisa berkontribusi di bidang komunikasi, membangun masyarakat madani, dan juga tentunya memberitakan kebaikan-kebaikan LDI di tengah masyarakat. Harapannya, Lines setiap wilayah semakin masif dalam mempublikasikan kebaikan LDI kepada masyarakat luar. Kegiatan ini bisa membangkitkan teman-teman jurnalist di daerah agar mereka bisa berkontribusi di bidang komunikasi, membangun masyarakat madani, dan juga memberitakan kebaikan LDI di tengah masyarakat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!